Ibu muda di Klaten tewas setelah minum air dari kulkas, diduga jadi korban pembunuhan. Seorang ibu muda di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, berinisial HDS, 28 tahun, tewas setelah minum air yang dicampuri apotas. Peristiwa ini terjadi di Desa Tajik, Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten, Senin 1 November 2021. Ia diduga menjadi korban pembunuhan. HDS tewas setelah menegak minuman yang diam-diam dicampur dengan racun oleh kakak iparnya yang tinggal di rumah sebelahnya. Kapolres Klaten AKBP Eko Prasetyo mengatakan pihaknya telah mengamankan terduga pelaku berinisial S di wilayah Wonogiri. Dari hasil pemeriksaan sementara, terduga pelaku nekat mencampurkan racun jenis apotas ke dalam minuman korban karena balas dendam. Diberitakan Tribun Solo Kasat Reskin Polres Klaten AKP Guru Bagus Edi Suriana, peristiwa tersebut bermula sekitar pukul 10 waktu Indonesia Bakien Barat. Sementara menurut suami korban Sigit, sebelum tewas istrinya sempat menegak air dalam botol yang tersimpan di kulkas. Saat itu Sigit sedang memperbaiki plafon rumahnya. Setelah beberapa menit kemudian, korban ditemukan dalam kondisi sudah tergeletak. Merasa janggal, Sigit kemudian mencoba menegak minuman yang diminum oleh istrinya itu. Namun belum sempat tertelan, Sigit buru-buru mengeluarkan minuman itu dari mulutnya. Kapolres Klaten mengungkapkan, HDS merupakan korban salah sasaran dari aksi pembunuhan yang dilakukan S. S yang merupakan kerabat korban ditangkap setelah melarikan diri di wilayah Wonogiri selasa pagi. Menurut saudara korban, Eko Tusanto, pelaku sering menghina korban dengan bahasa tak pantas hingga suami korban tak terima. Dikatakannya selama ini pelaku memiliki sifat yang terkadang tidak bisa dimengerti. Terima kasih telah menonton!